Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Masih di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita akan membahas Tentang brosur penerimaan Mahasiswa baru Tampilannya seperti ini nanti kita akan Bagikan untuk tampilannya Dan juga untuk filenya Kita langsung saja kepada pembahasannya Oke teman teman Disini saya sudah Siapkan satu buah File powerpoint seperti yang Ada di thumbnail tadi Dan juga disini ukurannya adalah Ukuran A4 Ini adalah brosur Tentang penerimaan mahasiswa baru Tentu ada beberapa informasi Yang berbeda seperti yang biasanya Diantaranya adalah biaya UKT Dan juga ada terkadang Disampaikan yang paling Khas yaitu adalah Jalur penerimaan Berikut juga ada persaratan Yang mungkin agak sedikit Berbeda oke kita langsung Cara menggunakannya teman teman Ini adalah Powerpoint dengan Versi PPTX ya Jadi bisa dibuka di window Powerpoint 2011 ya Mula dari 2010 Sampai naik ke atas Dan ini adalah Desainnya Nah ini bagian depan Dan ini bagian belakang Di bagian desain Disini saya sudah Siapkan beberapa elemen Di antaranya adalah Elemen teks ya Yang teman teman Nanti bisa dirapihkan Ada info pendaptaran Ada fakultas Ya tentu ini masih template Jadi teman teman Tinggal diganti aja Ada biasiswa juga Profil kampusnya Disini sedikit Teman teman Sudah saya siapkan juga Jadi tinggal dikreasikan saja Lalu disana Ada singkatan ya Disini FBI Fakultas Belajar Indonesia Lalu ada Biaya UKT juga Nah disini ada Untuk Barcode nya Atau nomor telepon Kebetulan ini ada Nomor telepon saya Lanjut disini Nanti tinggal dimasukkan Untuk logo Kampus Merdeka Ini adalah Lorem Ipsum Untuk profil sedikit Dan di bagian bawah Ada PC-misi Jadu pendaptaran Tenaga pengajar Organisasi intra Proses kampus Program unggulan Dan beberapa Fasilitas Atau dokumentasi Dalam kegiatannya Nah disini Untuk Menggunakannya Teman teman Jadi Sebenarnya ini Saya buat Menggunakan pektor Jadi teman teman Masih bisa Mengcustom Baik itu warna Ataupun bentuk Nah cara mengcustomnya Teman teman Tinggal masuk aja Di menu format Di bagian save fill Itu ada beberapa Warna yang sudah terpilih Kalau misalkan Di port point saya Karena ini sudah ada Story nya Nah kalau mau diganti Teman teman Masih bisa menggunakan Bagian pada Dark variation Atau light variation Atau mungkin Menggunakan warna yang lain Nah nanti Tinggal dipilih more aja Di bagian gradient nya Nah disini dipilih Teman teman Nah seperti itu Tinggal dipilih aja Disini Misalkan Untuk warnanya Kalau yang tadi saya gunakan Demikian Ini sudah ada Story nya Nah Kalau misalkan Ingin warna yang lain Ini berarti tinggal dipilih More color aja Teman teman Nah yang ini ya Misalkan kita ingin Menggunakan warna merah Tekan ok Dan tentunya Warna merah itu Harus match ya Atau harus sinkron Seperti itu Ini yang saya gunakan Gradient Demikian yang di belakang Nah Untuk Kegiatan PMB ini Saya juga Menyiapkan Satu buah Mendali ya Disini ada tulisan Top campus Tentu ini tinggal di edit juga Ini bagian belakangnya Teman teman Menggunakan Efek dari drop shadow Jadi ini juga masih Factor Seperti yang teman teman Lihat Nah Untuk Lainnya Masih sama Cara menggunakannya Hanya disini Perlu diingat Bahwa Ada bagian Placeholder Untuk image Teman teman Jadi cara menggunakannya Disini ada dua ya Ini untuk Modelnya Nah dan ini adalah Untuk kegiatan Atau Dokumentasi Fasilitas Atau mungkin Bisa digunakan Untuk dokumentasi Kegiatan Juga boleh Nah cara menggunakannya Jadi tinggal di klik aja Bagian yang ini Ya di klik Lalu teman teman Dipilih Sini kebetulan Saya sudah siapkan juga Untuk contohnya Kebetulan saya menggunakan Contohnya siluet Teman teman Yang ini ya Nah seperti itu Setelah di klik Lalu di insert Nah otomatis ini gambarnya Akan masuk Tetapi gambarnya mungkin Tidak muat Atau menjadi distorsi Distorsi Nah cara mengatasinya Masuk pada menu format Ada menu crop Nah disini dipilih aja Menu cropnya Tinggal kita perkecil Nah seperti itu Teman teman Ini tidak usah Di atur lagi Untuk Bagian posisinya Karena disini Sudah disiapkan Di dalam Layernya Teman teman Jadi sudah ready ya Kalau ingin lebih Kontras Kita bisa tambahkan Disini ada Di bagian efek Ada shadow Nah teman teman Bisa dipilih aja Nah bisa ya Kelihatan ya Nanti teman teman Modalnya Jangan lupa Menggunakan Untuk yang PNG Kalau yang ini Nah kalau yang bawah Yang ini JPG Teman teman Nah jadi JPG itu Tinggal di klik aja Sama Tinggal dipilih Masukan Nah seperti itu Ini juga sama Tinggal dipilih aja Juga tinggal Dimasukan aja Nah Untuk yang JPG ini Teman teman Juga sama Masih bisa digunakan Di bagian format Ini Bila mana Teman teman Menggunakan Angle yang Tidak pas Jadi tinggal Dibetulkan aja Seperti itu Itu ya Jadi cara Menggunakannya Tapi Bila mana teman teman Ingin Menggunakan Gambar Seperti yang ada Di dalam thumbnail Di belakangnya itu Ada Gambar Background Transparantnya Jadi kita bisa Menggunakan menu Insert Oke Di bagian Insert Kita pilih Shape Nah disini Dipilih aja Digambar Sesuai Backgroundnya Nah Untuk ukurannya Seperti itu Lalu kita pilih Shape Outland Dihilangkan Outlandnya Dan kita Pilih Shape Pilih Picture Pilih Browse Dan di bagian Browse Ada Silahkan Dipilih Gambarnya Nah Kalau udah Seperti ini Kita turunkan Ke bawah Teman teman Disini ya Ada Send to back Quad Pilih Send to back Nah Kalau menghilang Teman teman Cek aja Bagian bawah Naikkan Beberapa kali Hingga Gambarnya itu ada Nah Seperti ini Teman teman Oke Sepertinya Cukup yang ini Nah Tinggal masuk aja Di shape option Disini Kita pilih Disini Untuk Transparasinya Ditambahkan Teman teman Nah Jadi demikian ya Cara Membuat Background Bayangan Di belakang Untuk Browsur Ini pun sama Tinggal dibuatkan aja Di bagian ini juga sama Karena ini Tinggal di duplikat aja ya Teman teman Nah Seperti itu Nah ini dibuang Untuk textnya Oke Dan kita tinggal Masukkan di format Ada shape fill Ada Picture Lalu pilih kembali Yang tadi Misalkan saya menggunakan Yang ini Pilih insert aja Nah ini udah ada Betulkan dulu Di menu crop Untuk angle nya Nah Seperti ini Oke Kalau sudah Simpan kembali Di bagian Yang tadi ya Yang ini Disamakan aja Nah Lemai mudah Teman teman Di bagian Pen ya Di sini bisa diturunkan aja Ke bawah Teman teman Ada di Arranger Send to back Nah hilang ya Kalau sudah hilang Berarti tinggal kita geser Beberapa ke atas Nah ini sudah ada Lalu Di bagian Format picture Ada Bagian Transparansi Nah Jadi seperti itu Teman teman ya Nah itu Itu Cara membuat Bayangannya Mudah sekali Dibuatkan aja Di bagian Objeknya Di sini Dan di bagian Nanti Di bagian Urutannya Simpan paling bawah Dinaikkan Dan untuk Transparansinya Dikurangi Oke itu dulu Untuk tutorial kali ini Terima kasih Sudah menonton Silahkan dapatkan File nya Mudah mudah Berenfaat Salam belajar Nyesya channel Selamat menikmati